Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Power Auto ID Kembali lagi di channel Power Auto TV Kali ini kita akan membahas 1 unit MPV 7-seater Baik sebelum lanjut Membahas sedikit detail dan juga informasi harganya Terima kasih buat kalian yang sudah Like, Comment, Share dan juga Subscribe Untuk channel video Power Auto TV ini Baik kita langsung membahas sedikit Untuk detail dan juga informasi harga Yang bisa kalian dapatkan Kali ini Avanza Veloz 1.3 ya Kalian bisa lihat Untuk perubahannya tidak terlalu signifikan Di antara facelift sebelumnya Yang terlihat signifikan Yaitu di perubahan total di Veloz ya Dan juga bagian headlamp ini masih full bohlam dan juga crystal multi reflektor pastinya teman-teman Namun cukup fungsional pastinya ya Ini dapat dimodifikasi dengan mudah ke bengkel terpercaya buat teman-teman semua Baik kita lanjut ke bagian ban ya teman-teman Ini kondisinya masih layak pastinya Ini tidak ada perbedaan di seri 1.5 Avanza Veloz nya ya Hanya terdapat motif single dan two tone saja Di 1.3 ini single tone ya Tetap velg racing dan juga fitur keselamatan pastinya Banyak cakram di bagian depan Untuk profil bannya juga di ring 15 ya Baik kita beralih sedikit Membahas untuk bagian mesinnya Dengan dual VVTi di Avanza Veloz 1.3 ini Pastinya untuk akselerasi dan juga konsumsi bahan bakar Sangat irit ya teman-teman Dan juga pastinya tergantung teman-teman Atau kalian bau nya bagaimana gitu kan Dan juga bagian kap mesin atas Sudah terdapat cover dan juga Sudah diwarnai ya Berikut untuk suara mesinnya nih Itu tadi dia ya Untuk sekilas dari suara mesin Avanza Veloz 1.3 nya Terdengar halus ya Tidak ada juga bunyi aneh-aneh Di tensionernya mesin tersebut Dan juga berikut ini Modulo BS sudah terdapat di Avanza Veloz ini Baik yuk kita bahas ke bagian lain Di bagian spion ini covernya Sudah terdapat juga lampu sen ya Di kedua sisi pastinya masih berfungsi dengan baik Mari kita melintasi keseluruhan mobil Avanza ini Nampakan dari atas ya Bisa kita lihat untuk atapnya ini masih utuh semua teman-teman Nah berikut untuk tampilan belakang si Di Toyota Avanza Veloz ini Dari keseluruhan tampilan belakang ini belum terdapat perbedaan yang signifikan ya teman-teman Lalu kita menuju ke detail emblem-emblem yang tersedia Untuk bagian lampu-lampu juga ini hanya perbedaan sedikit Di lampu sen ini berubah ke bawah daripada Avanza seri sebelumnya nih Avanza Veloz juga terdapat emblemnya yang menandakan perbedaan pastinya ya Untuk sensor parkir terdapat dua titik Jadi kalian bisa lebih safety untuk proses parkirnya Baik kita coba lihat ya Untuk ke detail bagian bagasinya Berikut dalam kondisi terbuka bagasi belakang Toyota Avanza Veloz Ini cukup lebar ya Kita langsung coba masuk ya Untuk melihat layout dari baris kedua dan juga ketiga untuk mobil ini nih Ini cukup nyaman Tiga baris 7-seater Cukup membawa orang dewasa 7 Dengan pastinya layak ya Tidak terlalu sempit Berikutnya kita bisa lihat Untuk kondisi terbuka Sudah terdapat juga Kita lihat ada karbonat Jadi barang bawan kalian lebih tertata dengan rapih Tidak sempat Dan pastinya barang bawan kalian tetap rapih Tertata di bagian bagasi belakang dengan ada karbonat ini ya Kita lihat juga untuk rangka-rangkanya Ini masih utuh semua Teman-teman bisa lihat Pastikan kembali belanja mobil tidak bekas tablak ya Baik berikut Space untuk sisa bagasi belakang Jika baris ketiga tetap berdiri ya Lalu kita bisa lihat juga Untuk ground clearance di Toyota Avanza ini cukup tinggi Jadi teman-teman bisa melibas ya Semua medan yang ada di kota maupun di pedesaan Nah berikut untuk space-nya lebih lega lagi Jika baris ketiga direbahkan Seperti ini ya Ravellingnya juga cukup rata Jadi kalian tidak butuh effort yang terlalu banyak Untuk mengangkat keluar masuk barangnya nih Tapi tetap ya Berusaha sedikit untuk mengangkat Bawaan berat pastinya Nah berikut untuk tampilan samping Toyota Avanza Veloz 1.3 Tidak ada kembali lagi ya Signifikan di perubahan Avanza Veloz ini Lalu kita beranjak ke bagian door trim Teman-teman bisa lihat Ini semuanya masih berbahan dasar hard plastik Lalu ada sedikit fabric ya Di bagian door trimnya Berikut untuk electric mirror juga sudah terdapat Dan juga sensor alarm tadi Di bagian tersebut Berikut ya layout untuk bagian sisi driver Dan penumpang sebelah driver Ini cukup nyaman Jika bisa kita lihat sesama Ini juga setir kondisinya juga masih utuh Kondisi kulit Dan juga stitchingnya di bagian setir juga masih utuh Bertransmisi metrik 1.3 Lalu di bagian kursi driver Ini pengaturannya hanya recline dan juga maju mundur Kondisinya juga pastinya masih utuh Kita lihat kembali Oke baik kita bahas untuk baris keduanya sedikit ya Kalian bisa lihat terdapat 3 titik headrest Ini membuat kenyamanan penumpang belakang Di baris kedua 3 orang dewasa cukup proper ya Kondisinya juga fabricnya masih utuh Kalian bisa lihat Lalu Di bagian sisa legroomnya nih Kalian bisa cukup nyaman ya Tersisa cukup luas Namun tidak terkesan sempit pastinya Berikut untuk flooringnya di baris kedua Karena ini roda belakang ya Sebagai penggeraknya Ini terdapat tunneling Seperti itu teman-teman Nah lalu di bagian tengahnya juga terdapat cup holder Ini mobil yang terdapat cup holdernya banyak sekali Berikut di bagian plafon Ini kondisinya aman dan utuh Tidak ada bekas rokok sama sekali Baik sepertinya saya sudah terlalu banyak ya Mendongeng kali ini untuk Avanza Veloz 1.3 Kali ini informasi harganya Yang bisa saya sampaikan ke kalian semua Di harga Rp 158.000.000 Dengan paket kreditnya Di DP Rp 15.000.000 Dan angsuran Rp 4.000.000 Bisa kalian dapatkan informasinya Di kontak sales marketing Yang ada di gambar berikut ya Baik terima kasih buat kalian Yang sudah menyimak video ini sampai selesai Jangan lupa like, komen, share Dan juga subscribe pastinya Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye